Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun Senin 29 April 2024 Alah sumber kebaikan Ketiban dari kitab Kisah para Rasul 14 ayat 17 Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai perbuatan baik yaitu dengan memberikan hujan dari langit dan musim-musim subur bagi kamu Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan Sobat Katolikana Bacaan hari ini Benar-benar membawa hati dan pikiranku untuk dibaca oleh Sabda Tuhan Sehingga dia menghantarkan ke dalam permenungan yang sangat dalam Dalam hal ini Tuhan ingin mengatakan bahwa Ia selalu menjauhkan manusia dari marah bahaya dan hal-hal yang jahat Seperti ketika ia menghindarkan Paulus dan Barnabas Dari rencana jahat orang-orang Yahudi Yang akan menyiksa dan melempah rinya dengan batu di kota Iconium Sehingga mereka dapat menyingkir dan selamat ke kota-kota di Lakaunia untuk memberitakan Injil Permenungan di atas memberikan kepada aku percaya diri Agar aku tidak takut melangkah dalam nama Yesus Kristus Untuk memberitakan Sabdanya Karena Tuhan selalu menyertai keuhu Aku percaya bahwa Tuhan selalu menyatakan dirinya Dengan berbagai kebajikan atau keutamaan Apabila Tuhan berkehendak Yaitu orang sakit disembuhkan seperti ketika di listra Ada orang yang lemah kakinya Lumpuh tidak bisa berjalan Tuhan memakai Paulus yang tergelak oleh belas kasihan Maka melalui tangannya orang itu bisa disembuhkan Sobat Katolikana Yesus mengarahkan aku agar hidup dalam persekutuan dengan dia Sehingga aku senantiasa bernafas dalam kebenaran dan terang dalam dia Karena memang di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan Dengan demikian Sudah waktunya aku harus mampu meninggalkan Perbuatan yang sia-sia Yang membawaku ke dalam jurang kedosaan Lebih baik aku di dalam terangnya Karena dia itu setia dan adil Sehingga dia akan mengampuni segala dosa-dosaku dan menyucikanku dari segala kejahatan Kasih Tuhan juga memberikan berkatnya kepadaku dan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya Tidak dibiarkan umatnya mengalami kelaparan dan kesulitan Sebagaimana dia menurunkan hujan dari langit Maka segala tanaman tumbuh subur dan memberikan hasil panen yang berlimpah kuat Sehingga aku dan orang di sekutarku ikut menikmati berkat Tuhan yang tiada terbatas Baik jiwa dan raga semuanya sudah diupayakan Tuhan sangat baik adanya Dan semuanya adalah untuk kehidupan manusia di dunia ini Sobat Katolikana Memaknai sabda Tuhan hari ini adalah sangat penting dan bersifat segera Yakni semakin aku segera mengupayakan daya ubah yang diberikan olehnya Untuk menuju hanya kejalan kebenaran dan kasih yang sudah dia rencanakan Bahwa sejak awal dia adalah sumber kebaikan dalam situasi dan kondisi apapun Dia tetap tidak berubah tidak pernah mengingkari janji untuk selamanya Sebagai asal dari segala asal keutamaan sejatinya Mari kita teruskan perjuangan untuk memenangkan iman kita Dengan setia dan tulis hati berjalan bersama roh penolong Disertai rasa cukacita mengerjakan pekerjaannya Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Ya Tuhan yang maha penyayang Kami bersyukur Engkau masih berkenan Membimbing kami Untuk tinggal dalam sabdamu Kami percaya Bahwa bersamamu iman kami akan tumbuh dan berkembang Menghasilkan buah-buah yang berlimpah Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Yang bersatu dengan Tiko Dalam persekutuan dengan roh kudus Hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih